Sahabat-sahabat tani di wilayah Indonesia khususnya di Jawa Tengah ini Monggo untuk mendukung konten-konten dari Bapak Teguh Nyuruh Swadaya Kejamatan Banjaran Kabupaten Banjarnegara Efektifitas dalam penggantian Hormonnya atau fitrobenolnya Tinggal kita lepas tutupnya Kita masukkan petrobenolnya Kita masukkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat tani semuanya Apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga kita selalu diberi anugerah oleh Allah SWT Sahabat-sahabat tani semuanya Lalat buah adalah satu hama yang sering menyerang buah-buah dan sayur-sayuran Dan lalat buah sebagai salah satu penyebab kegagalan panen pada buah-buahan dan sayur-sayuran Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat perangkap lalat buah Untuk mengatasi atau meminimalisir dari serangan hama lalat buah Yaitu dengan cara kita menangkap lalat-lalat jantan sehingga lalat bedingnya tidak bisa bertelur dan merusak buah-buahan yang kita penyelara Ada pun bahan-bahan yang kita butuhkan sangat sederhana sekali dan sangat-sangat murah sekali mudah didapatkan Yang pertama adalah botol air mineral bekas Ada dua buah ini untuk membuat satu perangkap Ada sped, ada gunting, ada kawat Kawat yang kita butuhkan hanya setanjang satu jengkau Ada kapas, terus ada petrogenol Ini merupakan satu perangsangnya untuk merangsang lalat jantan agar bisa masuk ke botol Ini bukan hand gross teman-teman Ini hanya satu kebutuhan bahwa Yang kita butuhkan saat menangkap lalat buah adalah Hormon lalat betina yang nanti akan merangsang lalat jantan masuk Ini dari petrogenia Produkmu saya iklalkan 0, petrogenol Oke kita lanjut ke tahapan cara pembuatannya Yang pertama kita potong botol air mineral ini Potongnya seperti ini dengan puting Nanti ini akan dijadikan mulut atau tempat masuknya si lalat Terus kita kasih lubang di tutupnya seperti ini Ini lubangnya lubang dengan arah keluar Agar nanti setelah lalat masuk tidak bisa keluar lagi Kita turun kembali Dan lalu botol yang kedua kita lubangi di badannya seperti ini Nah seperti ini teman-teman Ini bentuknya kayak apa ya Kayak Kayak kamera Nanti kalau kelihatan Terus yang selanjutnya kita pasang kapas dengan kawat Seperti ini Kita pasang Kita ikat Kita ikat kapas ini Dengan menggunakan kawat yang telah kita sediakan Lalu Kita masukkan ke tutup botol yang kedua Tengah seperti ini Seperti ini Kita teguk disini Angkat berat 1 Lalu kita masukkan seperti ini Ini Efektifnya desain seperti ini Adalah yang pertama Ini Air hujan Ketika Kita pasangkan di kodol yang datar Tidak akan masukkan seperti ini Yang kedua lubangnya kecil Sehingga lalat Lalat yang sudah masuk tidak akan keluar lagi Terus yang ketiga Efektifnya dalam penggantian Hormonnya Petrogenelnya Tinggal kita lepas Kita masukkan petrogenelnya Kita masukkan lagi Nah Begak dengan model yang seperti ini Yang ini dipotong lalu dimasukkan Ini harus Harus Tumputnya ini dilepas Dimasukkan lagi Dan cara masukkannya pun Susah Kita harus Masukkan tangan kita ke dalam Nah Dengan cara seperti ini Sangat efeksi sekali Memasukkan petrogenelnya Kalau sampai tercacar Maka Lala buah yang terjet Tidak akan masuk ke sini Tapi Lala buah yang terjet Terjet Jika terjet Malah nanti akan Ke tempat petrogenel yang tercacar Makanya untuk menghindari hal itu Kita gunakan Cepet atau jarum cinti Untuk mengambil Lalu kita tuangkan ke kapas yang Akan Seperti ini Hati-hati Jangan sampai jatuh Atau bahkan mengenai botol yang Kita gunakan Karena kalau Di luar botolnya Sampai ada bau ini Bau petrogenelnya Maka nanti alat Banyak akan berkelumun di luar Tidak mau masuk Jadi Hati-hati Baik tangan Maupun Alat yang kita gunakan Jangan sampai menyentuh Botol yang Dijadikan Alat perangkatnya Lalu kita masukkan Ke Botol yang Kita buat Seperti ini Oke Siang terakhir Kita ikatkan Tali Rabia Untuk Menggantung Untuk menggantung Botol ini Yang akan Kita letakkan Di pohon Yang Kita target Yang akan kita tangkap Lelat buahnya Oke demikian Dengan cara seperti ini Kita dapat Memiliki Melisir Hama dari Lelat buah Yang Sering Meresokan Kita petani Dan menjadi Salah satu Penyakit Dalam panen Dalam Keluar Yang kita Bidayakan Oke Kita Ikuti Cara pemasangannya Seperti apa Dan nanti kita lihat Hasilnya Hasil daripada Tetangkan Penyakit buah ini Kepada Pohon Yang kita target Oke Kita ikuti Cara pemasangannya Seperti apa Oke teman-teman Setelah kita buat Lalu kita Pemasangannya Pemasangannya cukup mudah Sekali Kita Letakkan pada Pohon yang kita Target Untuk kita Oke demikian Kita lihat Hasilnya Besok Seperti apa Di video selanjutnya Ikuti terus Aktifitas Sambil berbaginya Sang petani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih